Hi guys, welcome back to my channel Cahayas Oke guys, kali ini guys Aku bakal ngasih tutorial masih cara membuat baju dress baru di Sakura School Simulator Nah, ini baju dressnya terbuat dari baju fiery aja ya guys Nah, pertama-tama kalian ganti dulu bajunya ke baju fiery Nah, fiery ya guys Ini di sampingnya baju angel Nah, yang ini ya guys Lalu disini aku bakal warnai dulu ya guys Karena ini warnanya masih putih aja ya Ini kita bakal beri warna merah ya guys Eh, ini merah, ini yang putih Nah, ini dia guys Kalau misalnya udah seperti ini Kalian tinggal cari aja orang ya guys Aduh, satu F Nah, ini aku cari dulu orang yang udah datang kesini duluan Nah, ini aku pakai Norika Kano aja terus ya guys Nah, terus Norikanya kita tahu dulu Kita puji dulu Lalu kita komitmi dan Gantiin dia pakai baju fiery ya guys Dan diberi warna sama kayak kita Putih dan ini merah Nah, kalau misalnya udah kalian hold hand Lalu bawa dia ke rumah terlebih dahulu Ke item, props, monitor, jabutan Nah, kalian sediain dua jabutan ya guys Lalu kalian tinggal duduk ke saat jabutannya Lalu kalau misalnya udah Kalian tinggal tunggu aja Norika Kano-nya duduk Lalu kalian tahu aja Norikanya saat pas dia duduk ya guys Lalu pencet item Eh, cara edit item Lalu pencet jabutan yang dia duduki ya guys Nah, disini kalian gedein dulu Jabutannya Jabutan yang diduduki oleh Norika Kano Sampai mereka udah pas Nah, misalnya seginilah ya guys Terus kalau misalnya udah Ini kita coba dulu ya Nah Ya, segini udah Boleh lah ya guys Segini Nah, ini kalau misalnya kalian gedein lagi juga boleh Jadi kita ekstensif dulu ya Ayo, ayo, ayo Nah, ini Ini agak kesusahan ya guys Bentar Nah, ini dia Kita tunggu lagi Nah, ini Ini kalau misalnya Mau digedein lagi Atau mau diatur lagi Dia tinggiin Atau diapain Ini diaksinya ZRL ya guys Nih Nah, ini dilebarin Tinggiin Nah, sampai menurut kalian udah pas ya guys Nah, ini menurutku udah lumayan pas Tinggal bagian upper body-nya aja Yang kalian tinggal kecilin ya guys ini Nah, ini mungkin bakal aku agak kecilin sedikit Pencet AL Jangan lupa ya guys Kali 5 Aduh, salah Bukan punya kita ya guys Nah, ini Ntar guys Kita atur lagi Nah Nah, ini kita tau dulu sih Ininya Si Nori Kakano-nya Cara edit item Kecilin Sampai udah kecil Nah, ini kecilin aja ya guys Sampai seperti ini Kalau misalnya Si Nori Kakano udah kecil Bagian upper body-nya Kalian tinggal tau aja Cara edit Pause mode Motion speednya harus 0 Dan juga kita ya guys Seperti ini Nah Kalau misalnya udah kalian tau aja Nori Kakano Tapi cepet-cepet pencet tau lagi ya guys Seperti ini Lalu pencet cara edit Pause mode Reset pause deh Kalian bisa atur Di bagian cara edit Bagian karakternya ini ya guys Nah, ini Kalian atur aja Nah Ini diatur terus Sampai Dia itu udah pas tempatnya Disini Nah Ini digeser-geser aja ya guys Sampai udah pas Kalau misalnya belum pas Kalian bisa atur lagi Nah Nah, seperti ini ya guys Kalian bisa atur lagi Di bagian position rotation skill Yang bagian karakter Bagian ini ya guys tuh Ini masih bisa diatur Nah Nah, ini dihilangin dulu ya guys Si Nori Kakano-nya Maksudnya ini Tadi keliatan tuh Masih keliatan badannya Nah Seperti ini guys Tuh Gimana guys Bagus kan Tinggal kalian pencet tombol hide Atau tombol silang Nah, lalu kalian Kalau misalnya udah Beri ekspresi ya Ke wajahnya si Riri Udah deh Tuh Bagus banget kan guys Tinggal pose modenya Kembali ke nomor 1 Sistem setting Jangan lupa walk mode Nah Ini dia ya guys Tuh Kalian bisa Pakai sayapnya Pake sayapnya atau enggak Kalau aku gak pake sayap ya guys Wingsnya ini Eh Gak mau hilang guys Ntar guys Gak mau hilang guys Gak apa-apa deh Nah Kayak gini guys Tuh Bagus banget kan Tinggal kalau misalnya Kalian mau ganti warna Kalian bisa langsung Action lagi Maksudnya Apa kayak Enggak gendong lagi Jadi action Lalu kalian Ubah dulu warnanya Lalu kalian Tak lagi si Nurikanya Lalu Carrie deh Tapi cepet-cepet Mencetak lagi Kayak gitu ya guys Nah Gimana guys Torialnya Gampang banget kan Disini aku gak bisa Hilangin yang Namanya sayapnya ya guys Jadi yaudahlah ya Gak apa-apa Nah ini biar makin Bagus Ini kita dipalish Yang ini Tuh Gede banget kan Gaunnya Pokoknya Ngembang gitu ya guys Gaunnya Tuh Kakinya gede banget Nah ini harus hati-hati Kalau pencet das Itu Udah liat terus kepencet action Itu Bakalan ulang lagi ya guys Nah Udah deh Segitu dulu ya guys Untuk videonya Tapi sebelum Ntup video ini Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe Bayi Sampai ketemu lagi guys Bye